Saudara, kekurangan siswa dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB terjadi di beberapa sekolah. SD Negeri Jatimulyo 4 Kota Malang hanya mendapatkan satu calon siswa selama PPDB tahun ini. Pihak sekolah masih membuka pendaftaran bagi peserta didik baru. Di antara sekian banyak sekolah dasar yang membuka penerimaan peserta didik baru atau PPDB di tahun ajaran baru ini, SD Negeri Jatimulyo 4 Kota Malang menjadi salah satu SD yang kondisinya cukup memprihatinkan. Sejak PPDB dibuka serentak, SD Negeri Jatimulyo 4 Kecamatan Lawakwaru ini hanya mendapatkan satu calon siswa dari pagu yang disediakan 28 anak. Nurfaida, PLT Kepala SD Negeri Jatimulyo 4 mengatakan bahwa sejak dibukanya pendaftaran memang hanya ada satu calon siswa yang mendaftar. Perpanjangan masa pendaftaran pun dilakukan oleh pihak sekolah agar ada penambahan calon siswa yang mendaftar. Nurfaida sendiri tidak mengetahui pasti penyebab minimnya minat sekolah di SDN Jatimulyo 4. Namun, jarak antar sekolah yang berdekatan bisa menjadi penyebab minimnya calon siswa yang di beberapa sekolah termasuk SDN Jatimulyo 4. PPDB yang sampai saat ini meskipun ada penambahan untuk yang offline, kita masih SDN Jatimulyo 4 masih mendapat satu siswa itu. Dari pagunya berapa? Dari pagunya yang dari 28, kita hanya satu rombol, satu kelas. Jarak yang memang sangat berdekatan itu gugus dengan ini, dari Jatimulyo 1 dan 4 ini berdekatan sekali, apalagi Jatimulyo 1 itu di belakang kurang lebih hanya 275 meter atau berapa itu sudah ada Jatimulyo 5 di belakang sana. Pihak sekolah sendiri akan berkonsultasi dengan Dinas Pendidikan Kota Malang terkait kekurangan jumlah siswa di sekolah dasar ini.